Halo selamat otomotif para sobat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan Wahyu Motor semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu ini adalah unit Honda Jazz trouble nya yaitu RPM nya tidak stabil terus kalau digas itu RPM nya tidak naik dan seperti kehabisan bensin atau kompa bensin nya yang lemah jadi kendalanya seperti itu istilahnya berbet berbet begitulah jadi ini sudah banyak penanganan dari penggantian koil ganti busi membersihkan injektor dan lain-lain tapi belum membuahkan hasil jadi sebelum saya utak utik lebih jauh disini sebelumnya saya gunakan scanner dulu untuk melacak barangkali ada trouble kerusakan jadi itu bisa diperhatikan RPM nya itu tidak stabil ya ngayun dan ini kalau digas itu seperti kehabisan bensin jadi disini sebelumnya terlebih dulu saya scan dulu untuk memastikan kerusakan nya di bagian mana kemungkinan ada salah satu sensor yang tidak bekerja dengan maksimal dan disini yang perlu saya ingatkan yaitu lampu check engine nya itu tidak menyala ya lampu check engine nya tidak menyala tetapi disini setelah saya lakukan scanner dengan scan tool disini tetap muncul kode kerusakan ya ini yang merah ini ada satu kerusakan di bagian perangkat injeksi ini biasanya sensor ya tapi kita belum tahu disini sensornya sensor apa yang bermasalah ini sebentar kita tunggu sedang loading dan setelah loading nanti bisa dilihat hasilnya itu akan menunjukkan kode kerusakan ya ya ini sudah selesai loading nya coba kita masuk ke trouble nya disini trouble nya sensor O2 O2 sensor 1 berarti ini sensor oksigen kenal pot yang berada di bagian atas yaitu dekat dengan katalis kenal pot ini mengalami masalah sebelumnya kita cek dulu di bagian sensornya kemungkinan ada kabel terputus atau memang dari sensornya itu sendiri yang sudah mengalami kerusakan jadi letak dari sensor oksigen O2 sensor 1 itu disini menempel di bagian kenal pot bagian atas dekat dengan katalis yang ada katalis nya karena sensor O2 ini ada dua yaitu sensor 1 dan sensor 2 sensor 2 ada di bagian belakang ini yang di bagian atas ini sensor 1 jadi nah ini sensornya bentuknya seperti ini ini sudah terlepas ya ini ini sepertinya memang sensornya yang bermasalah karena dari kabel kabelnya masih terlihat wutuh dan tidak ada yang cacat dan ini untuk sensornya sepertinya memang masih bawaan dari asli mobilnya ya belum pernah diganti ini bentuknya seperti ini sensor O2 sensor 1 dan disini saya sudah siapkan penggantinya dengan yang baru ini hanya beda kabelnya aja agak panjang tapi untuk pinnya sama dan untuk sensornya juga sama disini coba saya pasangkan dulu setelah terpasang ini seperti ini seperti semula kemudian ini tinggal saya bereskan saja untuk bagian kabel dan filter-filter ini ini dipasangkan dan kemudian di scan ulang untuk mengetahui perbandingannya data yang sebelum diganti dan setelah diganti dan disini bisa dilihat RPM nya itu langsung stabil di angka 800 di angka 800 dan untuk di scanner disini sudah hijau untuk BGM nya jadi untuk sistem injeksi nya itu sudah terdeteksi normal kalau di awal kan merah kalau sekarang setelah diganti sensor itu sudah menjadi hijau indikatornya dan disini ini bisa saya perjelas ya ini di bagian atas ini ada indikator hijau PGM F1 ya disini hijau normal ya itu datanya sudah normal dan ini RPM nya sudah stasionernya itu sudah normal kembali sudah bisa digas tidak tersendat-sendat kemudian coba di bebani dengan AC juga disini RPM nya bisa naik ke angka 1000 ya artinya ini sudah normal sebelumnya itu RPM nya drop jadi RPM nya itu ngayun kalau di bebani AC tidak bisa stabil seperti ini jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya kerusakan dari sensor oksigen atau O2 bisa mempengaruhi data-data pada kerja dari eju itu sendiri ya jadi karena sensor O2 itu mendeteksi gas buang untuk dijadikan ajuan sebagai perbandingan bahan bakar yang harus disemprotkan dari noxel dan kecepatan RPM dari mobil tersebut jadi kalau datanya error maka semuanya juga error untuk ciri yang paling umum bila terjadi kerusakan di sensor O2 itu biasanya RPM nya itu tidak stabil konsumsi bahan bakarnya itu menjadi boros dan kemudian untuk tenaga nya itu kurang responsif jadi agak tersendat kadang-kadang digas juga ngelos atau berebet jadi RPM nya itu tidak langsung spontan naik ketika pedal gas diinjak baik sampai disini dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan sampai jumpa pada video berikutnya dan terima kasih